Inilah kondisi asroda kereta yang terletak di gerbong kelima setelah lepas dari rel saat akan keluar dari terowongan Dwi Bakti Karya Karangkates, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kereta api penataran Doho jurusan Blitar Surabaya yang membawa tujuh rangkaian gerbong ini tergelincir di depan terowongan Karangkates, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari informasi penumpang, laju kereta api terasa berat sesampainya melintasi dalam terowongan. Tak berapa lama, guncangan pun terjadi sebelum roda as pada gerbong kelima keluar dari jalur. Akibat kejadian tersebut, sejumlah kereta api jarak jauh yang melintas di kawasan tersebut menjadi terhambat. Petugas evakuasi dan teknisi dari PT KAI belum memastikan penyebab anjloknya roda kereta. Anjloknya kereta ini membuat ratusan penumpang berhamburan keluar dari dalam gerbong. Sebagian penumpang memilih melanjutkan perjalanan darat menggunakan bus. Dalam tiga hari terakhir, roda kereta api penetaran tergelincir saat melintasi terowongan Karangkates. Penyebab anjloknya roda kereta hingga saat ini belum diketahui.